Bismillahirrahmanirrahim, mengubah formula pada data validation dari office 365 ke office di bawahnya, 2021, 2019, atau 2016. Letakkan cell pada 89, kemudian pilih menu data, data tool, data validation, lalu pada source ini, ketuk anak panah naik ke atas, lalu ctrl C, copy, close, cancel, buka notepad, timpa di sini. Selanjutnya, sorot untuk tanda koma, klik edit, replace, tanda koma ini kita ubah menjadi titik koma seperti ini, replace all, close, kemudian silahkan copy, ctrl C, Kembali ke cell data validation, dalam hal ini contohnya cell C89, data, data validation, ketuk tanda panah naik, kemudian ctrl V, seperti ini. Selanjutnya, enter.